Pemirsa dalam perangka pengawanan presidensi KTT G20 yang akan digelar pada 15 hingga 16 November 2022 di Bali, sejumlah pengarahan diberikan kepada seluruh personel Pamwal, Rolakir. Pengarahan diberikan Kakor Lantas, Polri, Irjenpol, Firman, Santia Budi kepada personel Satgas, pengamanan, pengawalan, pengaturan, rute, lalu lintas, dan parkir kendaraan. Firman mengingatkan kepada seluruh personel terkait perilaku tertib di jalan, termasuk dalam penggunaan sirine kendaraan. Kakor Lantas menyebut sebanyak 1.759 personel gabungan dari beberapa apolda dipastikan telah siap melaksanakan tugas pengamanan. Operasi Puri Agung dalam penanganan rekayasa lintas selama acara KTT G20 akan dimulai pada 8 hingga 18 November 2022 mendatang. Operasi memang berdasarkan surat yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dan Bapak Asop akan dimulai tanggal 8. Besok kita gelar pasukan untuk menghadapi ini. Tadi Pak Kapolri sudah turun langsung melihat kesiapan, bahkan pada saat gladi sudah datang, hari Selasa kita akan sudah bermain, tanda kutip. Terima kasih.